Hai assalamualaikum kali ini bunda akan membuat masakan di video ini yaitu masakan menu sehari-hari yang murah meriah enak lezat ala prasmanan siapkan sawi satu unting wortel sesuai selera ini saya dua dan bawang bombay serta telur satu biji nanti saya masak panci lebih kecil dan diberi bawang putih 2 siung untuk pentolnya ini saya kebetulan ada beli jelatrenan nanti akan saya ambil hanya seperlimanya dan juga tambah dengan sawi putih nah ini sayurnya sudah dicuci sudah diiris-iris ready tinggal memasak dan juga bawang bombaynya sudah saya rancang saya geprek dan saya rancang juga bawang putih dan telurnya sudah saya korek-korek dan jangan lupa tambahkan sosis untuk mempercantik warna dan setelah itu kita siapkan panci tambahkan minyak satu sendok saja supaya tidak terlalu banyak minyak setelah bumbunya harum waduh ini ini tadi saya memberi air tidak terrekot ya videonya lupa saya pencet setelah airnya mendidih tadi saya beri air 1500 ml kemudian wortel setelah dimasukkan melunak dan ini saya siapkan tepung kanji satu sendok makan ditambah air nanti sebagai pengental jangan banyak-banyak dan setelah wortelnya empuk masukkan juga persayurannya hijau putih masukkan dulu untuk persosisan pentol terakhir tadi saya beri pentol karena saya memasak pentol saya gunting-gunting di ujungnya plastik ya dan saya angkat pentolnya jadi supaya tidak terlalu mateng masak sayurannya sampai dia mateng lalu masukkan saus tiram setengah saset jangan banyak-banyak telah masuk ini saus tiram kalau terlalu lama juga rasanya juga hambar ya jadi saus tiram berbarengan dengan sosis dan pentol dimasak sebentar sampai umop saja dan juga telur oreknya dimasukkan jadi kita memasak telurnya itu sebelumnya ya kemudian tambahkan saus untuk mempercantik warna nanti kalau telurnya dicampur ke dalam kuah nanti jelek campur nggak bisa bagus terus masukkan dan setelah sausnya masuk dan diaduk sampai tercampur rata tambahkan juga gula garam ke dalamnya di cicipi kalau warnanya kurang cantik boleh tambahkan saus tomat kalau tidak suka dengan warna merah tidak suka saus boleh di skip kalau menurut saya diberi saus diamonte itu nanti rasanya lebih asam jadi saya suka dengan saus yang biasa tapi yang ini saya pakai merek jempo ini pasti enak dan terakhir ditambahkan tepung kanji jangan kental-kental dan ini sangat enak sekali jadi rahasianya itu diberi bawang bombay kalau capce kalau tidak ada bawang bombay saya pastikan tidak akan enak rasanya tampon bombay cukup separuhnya kalau buat banyak ya juga di kamar terima kasih ini sudah ready bisa dimakan selalu mencoba semoga sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh